Terapi plasma darah dipercaya bisa membantu penyembuhan pasien COVID-19. Akan tetapi, bukan perkara mudah untuk mencari pendonor plasma tersebut. Menurut Humas Unit Donor Darah PMI Kabupaten Pati, Safa Ati, pihaknya masih di tahap pendataan, mengingat sulitnya mencari pendonor plasma. Karena setelah terapi plasma konvalesan ini populer, mulai banyak permintaan untuk donor plasma. Sehingga Unit Donor Darah PMI Kabupaten Pati terus melakukan sosialisasi terkait terapi plasma konvalesan. Safa Ati Pur mengingatkan, ada kriteria bagi pendonor plasma. Di antaranya berusia 18 sampai dengan 60 tahun, memiliki berat badan minimal 55 kg, sudah sembuh dari COVID-19, memperlihatkan hasil RT-PCR negatif satu kali, dan disarankan untuk laki-laki belum menikah atau perempuan yang belum pernah hamil. Sangat peliti ya, jadi tidak semua orang yang ex-COVID itu juga bisa terambil. Jadi memang untuk saat ini kita masih mendata calon pendonor yang bersedia untuk itu. Dengan terapi plasma konvalesan ini, dan didorong oleh kesediaan masyarakat yang suka rela diambil darah plasmanya, maka bisa menjadi upaya yang sangat berguna untuk menanggulangi COVID-19 di Kabupaten Pati. Tim Liputan, Cahaya TV Terima kasih telah menonton!